para sumber yang sudah bergabung lebih awal Pak Pangarsa, terima kasih banyak sudah datang lebih awal Pak kemudian juga Mas Andre, terima kasih sudah bergabung dengan Bu Nadia dan Pak Putobawa juga Oh iya, selamat siang, selamat datang juga untuk Pak Ade terima kasih sudah bergabung Pak terima kasih terima kasih baik, mungkin sambil menunggu saya dan Pak Rangga mungkin bisa bercerita tentang pekan masyarakat tangguh ya Pak kita ngobrol-ngobrol aja gitu tentang pekan masyarakat tangguh ini gimana jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan masyarakat tangguh ini merupakan serangka yang kegiatan yang diadakan dari tanggal tanggal 9 hingga 15 Mei 2022 untuk memperingati yang ke-23 Ide Foundation nah kemarin ya, kemarin itu tanggal 9 kami sudah melakukan konferensi pers di Kubu Kopi dan hari ini ada webinar webinar yang pertama kemudian besok dilanjutkan dengan penanaman pohon di Bukit Sari ya Pak? ya, kita ini lagi persiapkan penanaman pohon di kawasan dekat Taman Nasional Bali Barat tepatnya di Banjar Adap Bukit Sari jadi saya lagi di Bukit Sari nih, Marsha di sebelah Buleleng Barat ya kalau Marsha sama teman-teman diubut kan ya? iya, iya Pak, diubut kita persiapannya mungkin gimana Pak? seru ya di sana ya ini kita dibantu bareng-bareng sama rame Subak Mertesari namanya di Banjar Adap Bukit Sari ini tadi pagi bapak-bapaknya sudah turun gali lubang dulu karena kita penanamannya benar-benar dipersiapkan tidak asal tancap terus tinggal gitu jadi lubang persiapan untuk tanamnya di gali kemudian dikasih pupuk kair yang juga dibuat secara organik oleh Bapak-Bapak di sini ini saya posisi di Balai Banjar ini Marsha sekarang ini jadi di tengah aktivitas masyarakat tangguh juga di sini oke, oke ini mungkin agak tapi saya pindah ke dalam ini ya sepertinya mau hujan Pak oke ini saya kasih view sedikit tuh teman-teman lagi bikin signboard untuk titik kumpul untuk titik kumpul kemudian ada ibu-ibu yang lagi bikin pendiditan di rumah dididiknya lagi masukkan media ke politik jadi suasananya mencerminkan keinginan masyarakat untuk tetap tangguh gitu Marsha ini saya kayaknya mesti agak geser ke dalam gak apa-apa ya sambil mobile ya oke Pak saya kira rencana yang mau ditanam itu berapa banyak pohon Pak kita sedia bibit ini sampai 1.500 pohon walaupun mungkin gak langsung sekali tanam langsung 1.500 ya oke keren-keren ini posisinya di Balai Banjar teman-teman lagi pada bekerja juga di sini berarti besok itu akan diadakan pengaman di Bukit Sari jam berapa Pak? besok kita mulai pagi jam 8 karena masih suka hujan juga kalau siang atau sore jadi Bapak-Bapak sudah mempersiapkan agar bisa sepagi mungkin dan menghindari hujan ya kalau di sini tanahnya tidak hanya besok tapi lengket oke baik setelah penanaman mungkin hari selanjutnya dilanjutkan dengan webinar webinar kedua ketiga dan keempat itu pada hari Kamis Jumat dan Sabtu dan acara puncaknya itu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 nah itu kami adakan secara offline di Kulidan Kitchen & Space di Gianyar dan pada acara puncak itu kami juga mengadakan workshop ada diskusi offline juga yang membahas yang sekaligus peluncuran buku soft launching permakultur Ideaf Foundation dan juga ada screening film dari Ideaf Foundation yang berjudul Lokawana dan ada diskusi lanjutan juga yang membahas atau mungkin yang relevan dengan film itu selain itu juga kita ada pameran pameran foto-foto kerja Ideaf selama ini bersama masyarakat dan selain itu juga ada penampilan musik dari Orasare Gede Robi bermacam-macam lainnya bisa dilihat mungkin teman-teman sebelum mengunjung acara bisa dilihat juga sosial media kami yang ada di Instagram itu at Ideaf Foundation bisa dilihat juga Youtube kami Ideaf Foundation dan website kami www.ideafoundation.org dan kita juga nanti ada pasar rakyat ya oh iya ada ada pasar rakyat juga ya Pak produk-produk dampingan dari para petani kita produk juga ada dari teknologi terbarukan kan gitu kan yang juga dari mitra-mitra Ideaf yang juga bergerak di permakultur kami banget saya yakin nantinya ada berapa banyak Pak itunya yang bergabung kita ada 20 but nanti di tanah mau nyoba makanan-makanan Bali minuman-minuman hak Bali juga nanti ada loloh cem-cem kita siapkan juga kemudian jajan-jajan Bali ya nice jadi teman-teman mungkin yang lagi di Bali memang tinggal di Bali jangan sampai ketinggalan ayo bergabung di acara pekan masyarakat tangguh Ideaf Foundation 2022 oke mungkin bisa kita mulai saja karena semua narasumbernya sudah hadir oke jinkan saya membuka dengan salam Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Nama Budaya Salam Kebajikan Selamat Siang Salam Sejahtera bagi kita semua yang terhormat kepada Bapak Ade Andrewan selaku Ketua Badan Pengurus Ideaf terima kasih sudah hadir Pak di acara webinar kami kemudian kepada Pak Edward Angimoy selaku Ketua Panitia acara pekan masyarakat tangguh ini dan yang terhormat juga kepada seluruh para narasumber yang sudah hadir di dalam acara pekan masyarakat tangguh Ideafoundation 2022 dalam rupa webinar pertama yang bertema model masyarakat tangguh bencana kemudian saya juga mau menyampa dengan hangat kepada Bapak Ibu peserta seri webinar yang berbahagia terima kasih sudah hadir tepat waktu mohon maaf terlambatannya sekarang kita bisa mulai webinarnya puji syukur kita panjatkan karena berkat dan rahmatnya kita masih bisa untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini meskipun harus dilaksanakan secara online semoga kita semua tetap sehat selalu dan semoga kita semua tetap tangguh menghadapi masa pandemi ini acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh Yayasan IDEP dalam menyambut kut Yayasan IDEP ke 23 tahun perkenalkan saya Marsya Himawan yang hari ini bertugas sebagai MC hari ini saya ingin memohon izin dari Bapak Ibu dan sekalian untuk merekam webinar ini baik sudah direkam nih iya sudah Pak oke sebentar izinkan saya share screen oke apakah sudah terlihat semuanya baik untuk mengawali agenda saya akan membacakan susunan acara webinar hari ini acara dimulai dengan pembukaan oleh saya sendiri untuk menjelaskan teknis pelaksanaan diskusi dan platform yang digunakan kemudian dilanjutkan oleh pembukaan oleh moderator yang nanti akan saya perkenalkan juga dimana moderator bisa memperkenalkan secara singkat tentang IDEP Foundation menjelaskan latar belakang singkat 9 tema dan harapan kedepannya dari webinar ini kemudian bisa dilanjutkan dengan memperkenalkan narasumber yang pertama dilanjutkan dengan presentasi dari narasumber pertama yaitu Ibu Nadia Hanim dari ABB kemudian narasumber kedua Pak Pangar Sosuryo Tomo dari BNPB dilanjutkan dengan narasumber ketiga Ibu Titi Mukti Jasih dari UN Oca dan narasumber keempat Pak Putubawa dari IDEP Foundation Kemudian moderator bisa menyimpulkan dari hasil masing-masing materi seperti apa dan dilanjutkan dengan sesi Q&A itu dibuka kepada floor jika ada pertanyaan dan ditutup dengan MC dengan grup foto dan informasi lanjutan mengenai muncok bukan masyarakat tangguh Oke Kemudian saya juga akan share tentang house rules dari webinar hari ini yaitu yang pertama harap peserta mengganti username Zoom menjadi nama strip instansi jadi kalau saya berarti contohnya Marsha Strip IDEP Foundation begitu kemudian harap peserta mengisi form absensi melalui link yang diberikan di chatbox dari operator akan mengirimkan link yang bisa mengisi absennya di situ supaya memudahkan juga untuk memberikan materi dari webinar kali ini kemudian demi kelancaran penyampaian materi selama acara mic peserta akan dimute oleh host pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat yang terdapat di bagian bawah kemudian mungkin guide aja buat semuanya untuk mencegah terjadinya feedback harap menggunakan headset kalau misalnya berdekatan dengan laptop atau gawai lain dan dianjurkan untuk mengunduh atau menggunakan aplikasi Zoom terkini supaya fitur interpretation tersedia di aplikasi Zoom Bapak atau Ibu jadi mungkin saya beritahu sedikit jadi disini ada feature interpretation yang bisa teman-teman aktifkan jika lebih familiar dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia kalau misalnya materinya menyampaikan dalam bahasa Indonesia dan teman-teman mendengarkan dalam bahasa Inggris begitu kurang lebih seperti ini kalau ada kendala mungkin nanti bisa langsung disampaikan aja melalui chatbox nanti bisa kami respon bisa kami bantu respon oke untuk mempersingkat waktu mari kita mulai webinar pertama dari pekan masyarakat tangguh yang bertema model masyarakat tangguh bencana webinar hari ini akan dipandu oleh Pak Rangga Wisnu selaku moderator Pak Rangga Wisnu adalah Disaster Risk Reduction Manager di IDF Foundation oke kepada Pak Rangga Wisnu waktu dan tempat kami persilahkan baik terima kasih Marsha yang tadi sudah sangat detail menjelaskan menjelaskan di sana kita siang hari ini bersama Bapak Ibu Narasumber dari beragam latar belakang gitu sebelumnya perkenalkan saya Rangga Wisnu saat ini dihidup sebagai diaraan manager atau di factory reduction manager ini biar cair sedikit kita live dari Bali ya dari kawasan Taman Nasirabari kelarat tepatnya di Banjarbukit hari jadi kalau ada noise-noise sedikit itu memang suasananya kita lagi suasana di lapangan langsung di Balai Banjar saya saat ini dengan ada bapak-bapak dari Subak Adian Mertesari kemudian juga dari remaja-remaja di sini yang tergabung dalam kelompok peduli berisana nah sebelum kita mulai saya sampaikan dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat Siang Selamat Sejahtera untuk kita semuanya Salam Lestari Salam Tangguh ini ada Pak Pak Dir Kesiap-siagaan dari BNPB saya harus Salam Tangguh juga Bapak-Ibu semuanya Pekan Masyarakat Tangguh yang sekarang yang sedang ditelenggarakan oleh IDET adalah salah satu upaya untuk membumikan apa namanya wacana konsep atau harapan agar pesan atau apa namanya berbagai hal terkait dengan masyarakat tangguh itu memang implementatif bisa dilaksanakan bisa diimplementasikan dan bukan dan bukan hanya oleh warga di perkotaan tapi juga di perdesaan bukan hanya oleh para para petinggi di atas tapi juga masyarakat dari level yang ada di akar rumput gitu ya di bawah dengan segala macam dinamikanya nah webinar hari ini adalah webinar pertama terkait dengan pekan masyarakat tangguh ini kita mengambil tema model masyarakat tangguh bencana gitu kebetulan saya juga berada di salah satu lokasi yang menurut saya menurut kami adalah juga model bagaimana masyarakat membangun ketangguhannya seperti itu dan untuk diskusi kita siang ini kita akan ditemani oleh para narasumber yang sudah punya pengalaman juga bagaimana mengimplementasikan model masyarakat tangguh ini saya ingin menyapa langsung kita ada Ibu Nadia Hanim Abdul Latif dari YABD yang akan nanti mengambil menyampaikan terkait dengan peran orang muda untuk solusi krisis air Ibu Nadia sudah bergabung ya bisa lambaikan tangan atau salam lebaran semua salam lebaran Bu Nadia maaf lahir batin sebelumnya terima kasih sudah bergabung dengan kami Bu Nadia bisa kasih tahu lokasi di mana ini pada hari ini saya di Kuala Lumpur wow luar biasa dan kuala keren keren dari kami di Bali ada narasumber dari Kuala Lumpur terima kasih Bu Nadia kemudian saya mau menyapa juga Pak Direktur Ketiapjagaan Bencana BNPB dari Badan Nasional Penanggahan Bencana Pak Pangarto Suriyo Tomo kita biasa panggil Pak Papang ini yang nanti akan menceritakan Desa Tangguh Bencana selamat siang Pak Papang Pak Papang oh siap berarti masih di Jakarta sepertinya terima kasih sudah bergabung dengan kami Pak Papang oke kemudian juga saya memenyata salah satu mentor saya Mbak Titi dari UNOCA yang punya banyak pengalaman bagaimana mengkoordinasikan multi pihak dalam kebencanaan yang itu salah satu jurus dalam memujudkan masyarakat tangguh ya Mbak Titi ya halo Mbak halo selamat siang salam hormat Pak Papang selamat siang Pak Papang selamat siang Bu Titi terima kasih Rangga Mbak Titi dimana posisi di Jakarta saya kemarin di kereta makanya tidak ada suaranya saya mohon maaf kemarin tidak ada suaranya sekarang sudah di Jakarta terima kasih terima kasih sudah bergabung dengan kami Mbak Titi dan terakhir kita juga ditemani oleh Bli Putubawa Bli Putubawa adalah salah satu manajer di IDAP terkait dengan Bali Water Protection yang juga punya binaan masyarakat tangguh di lokasinya selamat siang Raja siang Bli Putubawa Pak Jeng siang teman-teman semua perkenalkan masyarakat Bli Bau beli di Ubud juga nih atau di di mana di Ubud di Ubud ntar sore baru ke Yemba oke terima kasih Bli Putubawa sudah bergabung dengan kami jadi ini narasumber bisa dari berbagai lokasi ya kita minta untuk bisa lebih mengeksplor tema-temanya saya hanya mengantarkan disini juga nanti ada saya lihat audiens dari berbagai macam latar belakang yang juga bisa mengisi lebih memperkaya diskusi kita siang kali ini sekali lagi mohon maaf kalau misalnya suasananya ini agak hujan juga saya juga ditemani oleh saya ini putuk sedikit nih ya bapak-bapak yang lagi rehat habis nanam bibit tadi mempersiapkan media menyiapkan rambu-rambu peringatan berikan jadi kita haril juga punya model seperti ini mungkin nanti bisa saling tata untuk pertama saya mau minta dari Ibu Nadia yang jauh ini dari Kuala Lumpur untuk bisa menyampaikan presentasinya Ibu Nadia sudah siap ya iya sudah siap oke kalau gitu waktu dan tempat Ibu Nadia kami persilahkan terima kasih semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelum saya memulihkan presentasi saya pada hari ini ingin saya jemput rakan sejawat saya Mas Andrei untuk memainkan sedikit video untuk tetapan semua selamat menikmati that most of us have been consuming plastic In Indonesia 70% of water comes from round pipe sources Imagine the impact on our health and the environment To make things worse climate change has made disasters more frequent and more devastating If we are part of If we are part of a problem we can also be the solution along with multi-sectoral experts we're on the lookout for changemakers to be part of our catalyst changemakers lab whether you are a startup or a CSO tackling water sustainability issues and disaster resilience the catalyst changemakers lab is a space for you to link up sync up and scale up your innovations Learn more and join us today Terima kasih semua Selamat siang Salam tangguh dan salam semangat Nama saya Nadia Abdelatif dan saya pada hari ini mewakili Yayasan Anak Bangsa Besar Bagi mereka yang mungkin belum mengenali kami kami merupakan perpanjangan tangan ataupun corporate foundation kepada GoTo Group iaitu gabungan di antara Gojek dan Tokopedia dan kami sebenarnya dilahirkan pada tahun 2020 di tengah-tengah pandemi dan pada masa itu cita-cita kami lebih kecil daripada cita-cita sekarang dan misi kami sekarang selepas keluarnya daripada pandemik ke endemik insyaAllah misi kami adalah untuk memerdayakan changemakers di antara seluruh dunia bukan sahaja di Indonesia untuk memecahkan tantangan global dan menciptakan dampak yang berkelanjutan apabila kami berkata tentang dampak yang berkelanjutan maksud kami adalah ingin mencetuskan membuka pola fikir yang baru cara pola fikir yang kritis cara untuk mendobrak tantangan yang sedia ada terutama sekali dari segi lingkungan dan masalah-masalah sosioekonomi dan masyarakat jadi bagi kami di IABB yang hanya setahun dua tahun jagung kami hanya baru we just celebrated ulang tahun kami yang kedua pada bulan Mac yang lalu dan Alhamdulillah bermula dengan hanya tiga ataupun empat orang kami kini adalah kumpulan sembilan belas insan yang bersama-sama committed untuk memastikan bahawa Indonesia dan juga Asia Tenggara dan dunia sama-sama dapat membedayakan changemakers yang sedia ada dan juga changemakers-changemakers yang akan naik di dalam belia-belia dan juga pemuda-pemudi di dunia Alhamdulillah terima kasih kepada narasumber yang bersama kami pada hari ini saya teruja dan sangat penasaran ingin belajar daripada anda semua terutama sekali bagi mereka-mereka yang akan berkongsi tentang matadata tentang masalah-masalah yang kian mengerumuni bukan sahaja di Indonesia tetapi di rantau Asia Tenggara pada hari ini saya berasa bersyukur kerana dapat bersama teman-teman di IABB yang lain kerja saya bukan dilakukan seorang sahaja terdapat pelbagai narasumber internal kami daripada YABB dan pada hari ini saya juga ingin memperkenalkan rakan-rakan sekerja saya iaitu Mas Andre juga daripada tim Triagreener yang membantu saya dengan teknis dan slide pada hari ini dan juga Mbak Dewi yang pada hari ini adalah pemain import kami daripada New York jadi Pak Rangga bukan sahaja dari Kuala Lumpur yang kita tarik pemain import dari negara lain sekali untuk sesi IABB dan saya rasa tak cukup jika saya tak memberikan penghargaan terutama sekali kepada Ibu Avi yang bukan sahaja telah menjadi kontak kami di YABB tapi juga narasumber yang sentiasa open to share sentiasa willing to collaborate jadi kami di IABB sangat berbesar hati kerana dapat bersama rakan-rakan di IABB pada hari ini ok seterusnya dari segi teori of change kami cita-cita kami start from something really humble bagi mereka yang sudah kenal pasti dengan sustainability dan triple bottom line kami juga segala effort yang kami lakukan adalah selari dan selaras dengan commitment triple bottom line bagi go-to ekosistem dan go-to group bagi kami kami namakan thrive kami ada thrive greener thrive forward dan thrive together thrive forward di mana kami memfokuskan segala usaha di dalam edukasi sosioekonomi dan pembedayaan komunitas kedua adalah dari segi thrive greener iaitu pembedayaan change makers yang akan bersama-sama mendobrat tentangan yang berkenaan dengan air lingkungan adaptation of climate mitigation dan juga disaster resilience apa yang kita akan perkataikan pada hari ini dan terakhirnya dari segi employability ataupun pembedayaan bersama dari segi ini employability digital tech talent as well as sosioekonomi dan seperti setiap foundation yang ada di sana kami melakukan setiap pergerakan ini mulai daripada grassroots iaitu respect and response and all the way to bagaimana kita akan enable dan empower bersama dan kemudian scale up dan exit supaya komunitas dan juga change makers yang kami berinteraksi dan berkolaborasi dapat terus melakukan dampak yang berkelanjutan without us and continuously with other people as well now inisiatif kami yang ingin kami sampaikan pada hari ini adalah memfokuskan ke arah permasalahan air dan peranan pemudi dan pemuda di Indonesia di dalam mengatasi permasalahan air seperti yang kita sedia maklum di Indonesia 90% daripada air adalah daripada kemasan botol yang mengandungi mikroplastik seperti yang kita lihat tadi video yang telah dipaparkan oleh seorang anak sendiri voice of our future 90% daripada sampah plastik adalah terkontaminasi dan memasuki dalam saluran air dan juga laut yang kita ada kita juga sedia maklum bahawa 70% daripada air yang tersedia ada di Indonesia sebenarnya berasal daripada sumber non-perpipaan jadi masalah ini meriputi segala segenap masalah seperti air minum dan juga kemasan dan juga air keran dan juga air tanah dan bagi saya yang sebenarnya hanya jiran kepada Indonesia it was a really big muhasabah diri bagi saya apabila mula-mula bekerja dengan IABB kerana walaupun saya hanya di dalam sempadan yang seterusnya tidak saya ketahui bahawa di dalam setahun Indonesia lebih kurang secara kurata mempunyai lebih daripada 1,500 bencana alam dan 98 daripada peratus bencana nasional alam yang sentiasa berlaku adalah bencana hidrometeorologi for me that was a big wake up call because setiap bencana yang berlaku terutama sekali di lingkungan Asia Tenggara we are sharing borders apabila berlakunya sesebuah bencana yang disaster ataupun catastrophic level dan kita telah melihat beberapa bencana sedemikian yang paling baru yang berlaku tahun lepas di Putang Baru dan juga di Semeru juga melibatkan gempa dan efek kepada negara saya juga walaupun saya bukan epicenter disaster tersebut jadi apabila kami memikirkan tentang apakah jenis intervensi yang dapat dilakukan oleh IABB kami tercetuslah ilham untuk mengadakan sebuah program ataupun ekosistem yang dinamakan Catalyst Changemakers Ecosystem heart of the realization of this adalah kerana di antara setiap intervensi yang kami telah lakukan dan juga survei yang dilakukan dan juga libat urus bersama pemegang dan pemangku berkepentingan kami telah dapati bahawa kebanyakan daripada intervensi yang dilakukan di seluruh dunia selalunya dilakukan secara silo maka para akademia dan cedekiawan bekerja di dalam lingkungan sendiri korporat bekerja sendiri anak-anak dan pemuda bekerja sendiri jadi tujuan daripada Catalyst Changemaker Ecosystem itu adalah untuk menyediakan sebuah rangkaian dan anyaman di antara narasumba changemakers yang akan datang dan juga komunitas yang ingin memastikan bahawa komuniti dan lingkungan mereka juga yang terkesan dapat dibantu are weaved into a better ecosystem now the main components of the Catalyst Changemaker Ecosystem adalah nombor satu lab yang seperti yang anda lihat tadi dan kita akan paparkan video seterusnya supaya anda tahu apakah inti lab tersebut kedua iaitu implementasi program percontohan dan kemitraan buat masa kini Alhamdulillah di dalam sesi ini sahaja kami ada beberapa changemakers daripada golongan pemuda yang akan melakukan pilot project mereka dan prototipe mereka di lapangan yang akan berlangsung selama satu tahun yang akan didukungi oleh EAPB dan seterusnya kami sedang di dalam proses menjayakan sebuah IoT platform air jadi kepada mereka-mereka di sini yang ingin bekerjasama ataupun berkolaborasi dengan kami silalah bersama contact kami dan we will be very happy to connect with you to come together to build an IoT water platform seterusnya daripada data yang dikumpulin kami ingin menciptakan sebuah ekosistem yang terintegrasi bagi changemakers supaya dapat bekerjasama berkolaborasi berlingkap dan berscale up dan maha data yang kami dapati insyaAllah kami ingin berkongsi informasi ini dengan pemangku berkepentingan dan juga pemerintah negara dan juga serantau jadi saya ingin berkongsi sedikit tentang inovasi hasil Catalyst Changemakers Lab 1.0 terdapat beberapa kumpulan pemuda tapi pada hari ini kami akan berkongsi dua kumpulan kumpulan pertama adalah kumpulan daripada Makassar di sini masalah yang ingin ditangani adalah di Kecamatan Talo yang merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang mengalami kelangkaan air bersih yang rumit yang tidak teratur dan kualiti air yang agak buruk jadi solusi mereka di sini adalah rencana inovasi mereka adalah menyediakan akses air minum yang layak yang aman yang mengoptimalkan sumber air alternatif iaitu di sini air hujan melalui teknologi penuaian air hujan komunal serta penyaringan air minum skala rumah tangga the amazing thing about this is that the youth are working together intergenerationally jadi para pemuda di dalam kumpulan kami iaitu daripada Kopernik, Kerawata dan Sela Bersin Project bekerjasama bersama dengan mungkin pihak pemerintah setempat dari segi rumah-rumah ibadah dari segi sekolah jadi one of the things that I continue to learn from the youth is that they are not afraid to share information dan apakah yang kami telah belajar daripada COVID-19 adalah kerana kami terpaksa bekerja online di dalam daringan di dalam jaringan kebanyakan daripada inovasi dan idea yang tercetus adalah idea yang dan pula fikir yang baru yang mungkin inovasinya kita tidak terfikir jika kita dapat berjumpa in person all the time because we are now forced to troubleshoot and to create solutions that are more creative than we have before in the next solution seterusnya bagi Kota Semarang kami mempunyai tiga kumpulan yang berkerjasama juga Andre can you ya bagi Kota Semarang kami ada tiga kumpulan iaitu 4Block Solusi Banjir dan juga Liberate Creative Colony yang juga dikelulai dan diketuai oleh para pemuda di mana fokus permasalahan ini adalah membantu Semarang yang merupakan wilayah rentan dari penuraan muka tanah dan banjir untuk mengadakan inovasi pembangunan ketahanan kebencanaan hidrometeorologi melalui implementasi Zero Runoff Technology dan Zero Runoff Technology ini the exciting part of it is berupaya semua resapan dan paving block untuk mengurangi risiko bencana dan mengurangi aliran air dari permukaan hingga meningkatkan tinggi permukaan air tanah dari segi peletahan keresapan bencana air dan hopefully membina ketangguhan masyarakat The amazing thing about the Zero Runoff Technology is that it is something that the community can also build themselves and there is a big opportunity for komunitas juga untuk menjadi pemegang berkepentingan selalunya kita melihat bahawa solusi yang diadakan adalah solusi yang dibawa daripada diadakan dan mereka terus tinggal dan komunitas itu semakin menjadi komunitas dependent kepada bantuan di sini di dalam setiap solusi yang kita ingin lakukan pemuda-pemuda dan changemakers yang kami ada sentiasa diingatkan bahawa di dalam exit strategi anda pastikan bahawa komunitas yang anda bantu mempunyai keupayaan untuk meneruskan hidup dengan lebih elok tanpa anda selepas projek dan prototipi lapangan anda telah berakhir maka dengan ini antara apa yang saya telah pelajari daripada pemuda-pemuda di dalam projek Catalyst Changemakers Lab dan apa yang kami terus sambung di dalam setiap usaha yang kami lakukan di IABB adalah memastikan bahawa beli-beli yang ada changemakers yang akan ada bukan sahaja changemakers masa depan tetapi changemakers yang ada pada masa ini dan mereka adalah memfokuskan kepada action ataupun actionable outcomes mereka memfokuskan setiap ketelebatan mereka kepada leadership leadership of service di mana mereka membantu memanusiakan manusia lain mereka juga memfokuskan masa mereka kepada advokasi connecting and also thinking out of the box dengan ini dan di akhir kata saya ingin menjemput rakan-rakan yang berada di sini untuk bersama kami di acara yang akan diadakan pada 19 hari bulan Mei iaitu Changemakers Nusantara Day Alhamdulillah bersama Bineka Lab iaitu salah satu inisiatif daripada kami telah bersama-sama untuk mempelajari dan mengumpulin segala changemakers di antara Nusantara jadi jika anda mengetahui mana-mana changemakers di Indonesia ataupun changemakers from Indonesia that is helping some other countries abroad please help nominate them to us we would love to study them we would love to learn from them tapi bersama-sama bergabung kami pada 19 hari bulan Mei 2022 untuk bersama-sama di Changemakers Nusantara Day dan akhir kata terima kasih saya juga ingin menunjukkan sedikit video untuk menunjukkan kepada anda semua pemuda-pemuda dan changemakers yang kami ada di dalam Catalyst Changemakers Lab dan the amazing work that they are doing terima kasih Halo teman-teman Changemakers salam kenal dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati di Indonesia selamat menikmati selamat menikmati kami tidak bisa melakukan ini sendiri dibutuhkan kolaborasi inovasi dan penggunaan tech for good sangat senang dan bersyukur sekali bisa jadi bagian dari CCL bisa bertemu dengan 32 teman-teman perjuangan di bidang akses air bersih dan bencana hidrometeorologi berkolaborasi menyatukan berbagai pemikiran berbagai ide dan inovasi mematakan suatu masalah merupuskan solusi dari masalah tersebut dan mengukur dampak akan terjadi di masyarakat kita mungkin adalah di dunia tapi kita juga bisa menjadi solusi selamat menikmati keren sekali Bu Nadia paparannya menampilkan anak-anak muda yang siap jadi changemaker dan sudah melakukan changemaker saya lihat juga ada dewa dari ide di videonya terima kasih saat ini juga anak-anak muda anak-anak remaja di Bali utara-barat ini menunjukkan keinginan untuk bisa menjadi changemaker mungkin satu saat bisa terkoneksi dengan Bu Nadia di ABB kita geser ke narasumber selanjutnya saya ini agak-agak backlight di sini karena memang mendung jadi seperti ini adanya saya mempunyapa Pak Direktur Kesiapjagaan Pak Papang sudah siap dengan pemaparannya Pak Papang ya Mas siap Pak Papang langsung saja waktu dan tempat secara online ini kami persilahkan Pak Papang sebentar kelihatan secara bersinambungan di banyak dari masyarakat tangguh-ketangguhan dimana ini juga terima kasih kepada nasumber adaku Nadira Nadia tadi yang luar biasa nanti saya juga ngobrol sama Bu Nadia terkait sama pengelolaan air hujan karena saya juga punya sekolah air hujan jadi kami juga punya yang namanya sekolah pengelolaan air hujan itu udah secara nasional kami juga punya sekolahnya namanya sekolah air hujan Banyu Bening yang pusatnya di Ngaklik Sleman dan untuk informasi lebih lanjut nanti bisa dilihat di YouTube kami di sekolah air hujan Banyu Bening dan kami juga sudah sudah meluas sampai ke seluruh pelosok negeri ini termasuk di Bali kami juga udah ada sembilan titik ya sebetulnya salah satunya adalah di kantor Odim Badung yang besar ada di sana itu yang ada di Bali jadi eh memang gerakan kami gerakan ke masyarakat itu tugas saya selain sebagai direktur tapi pada kesempatan siang hari ini mungkin ini materi umum ya jadi saya akan lebih banyak cerita saja saya bagaimana membangun ketangguhan itu secara partisipatif secara ini bahwa memang secara umum bahwa atau secara kita tupok sih bahwa kami BNPB melakukan itu tapi bagaimana lanjut saja Mas lanjut Pratermon Nah selamat Anda orang-orang yang terpilih telah mengambil keputusan untuk mengganti sesi ini lanjut nah eh ini seperti yang disampaikan Bu Nadia tadi betul bahwa 90 persen kejadian bencana di Indonesia karena hidrometrologi dan kita tahu bahwa mulai dari Januari sampai hari ini ada sekitar 1450 kejadian yang dimana yang terbesar adalah ada banjir tanah longsor cuaca ekstrim dan eh angin pas putin beliung dan sebagainya dan kembap bumi ada 10 dimana yang meninggal ada 87 orang dan eh hilang ada 10 orang namun yang sangat luar biasa adalah yang mengungsi atau menderita itu hampir 1,86 jadi biar udah yang eh jadi totalnya antara menderita mengungsi dan luka-luka itu udah hampir 2 juta orang ini dalam waktu hanya empat bulan artinya bahwa memang negara kita adalah negara yang rawan bencana dan pastinya bencana itu ada di semua titik dimasak di bumi ini di terutama di Indonesia lanjut saja ini yang secara ini covid lanjut saja karena kita tahu dah ini lanjut nah kami dah metakan bahwa dari kurang lebih 80.000 desa di Indonesia itu ada 53.000 desa kurang berada di daerah awan bencana ini di daerah awan tinggi dan sedap kami memberikan ada tujuh kategori ada gunung api ada gempa ada gempa dan tsunami ada banjir ada kekeringan dan ada khusus tsunami jadi ada sekitar tujuh jenis dan paling banyak adalah karena kekeringan kekeringan atau banjir sekitar hampir 37.000 desa dan sebagainya dan satu desa pastinya akan beririsan tidak cuma pada satu ancaman saja atau risiko bencana tapi juga ada berapa eh berapa kerja apa ancaman atau risiko yang ada di desa mungkin satu desa ada yang lebih dari pada tiga empat dan sebagainya dan untuk tahun ini sampai 2023 kami akan konsentrasi bagaimana mengunjungi tangguhan itu di wilayah gempa dan tsunami khususnya si tsunami karena disana ada sekitar 187 kabupaten nah yang menarik dari jumlah orang disana di lima puluh tiga ribu desa itu ada lima puluh lima puluh satu juta keluarga yang yang tinggal di daerah rawat bencana jadi kalau kita bicara bencana maka tidak cuma dari sisi risiko ancaman dan sebagainya namun juga dari eh orang yang tinggal di sana kita hanya melihat wah ini bahaya ini risiko tapi ini kejadian bencana tapi kita sering lupa tidak melihat potensi lain disana termasuk juga eh masyarakatnya sehingga kami membuat katalog ini dan katalog ini bisa diunduh nanti di BNPB GoID pastinya dan di Inaris karena ini datanya dari Inaris selanjutnya nah Indonesia kita buka sedikit apa kembali ke konstitusi pastinya bahwa melindungi sekena bangsa Indonesia seluruh dunia darah Indonesia itu menjadi tujuan konstitusi sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar dalam melasukkan kegiatan kebencanaan kita sudah punya undang-undang 24 tahun 2007 itu tentang pernah bencana namun yang paling penting saat ini saya buka bukan hanya dari kegiatan dari undang-undang itu dari pasal ke pasalnya tapi kita lihat dulu dari tujuan tujuannya tujuan undang-undang itu untuk apa sih selama ini kita hanya buka dari pasal ke pasal dari siklus dan sebagainya tapi dari tujuannya tidak pernah kita lihat nah itu pembukaan yang ini yang selalu saya sampaikan ayo kita lihat itu tujuannya dulu satu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari acaman bencana apa harus kita lakukan pasti dengan semua proses eh mulai dari peringatan dini mulai dari mitigasi pasti besiap-siagaan sampai itu terkait sama menyelesaikan peraturan perundang-undang sudah ada jadi aturan kita banyak sekali sehingga kita perlu seleraskan sehingga terbentuklah BPPB BPPB untuk sebagai penyelesaikan dalam kegiatan atau peraturan perundang-undang itu menjamin tersengah BPPB secara terencana terpadu terkoordinasi dan menyeluruh keempatnya ini yang paling yang penting juga adalah bagaimana menghadapi budaya lokal kita selalu melakukan kegiatan aktivitas bencana hanya kadang melihat dari sisi teori praktek aturan tata kelola yang kita susun di mungkin di kota di pusat ibu kota namun bagaimana lokal sehingga ini juga menjadi semangatnya idep yang sudah bagaimana membangun ke budaya lokal tadi Mas Rangat di awal saya menyampaikan ya kan ini adalah bagian nih bagaimana dari lokal itu kita angkat menjadi pro kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik lokal maupun nasional bahkan internasional membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta hari ini sudah kita lakukan bagaimana membangun partisipasi ini ide penyerangkan kegiatan ini dan tadi ada berapa pemateri pastinya hari ini dan ini adalah membangun yang paling yang saat ini yang perlu kita dorong terus adalah bagaimana menguntut gotong royongan kesejahteraan dan kedermawanan yang menurut orang katanya sudah mulai luntur tapi menurut kami belum nyatanya kita masih bisa kok bergotong royong apalagi ke kejadian pandemi dua tahun kemarin berturut-turut membuktikan bahwa bangsa ini masih bisa tangkit dengan kegotong royongannya sehingga ada ada kampung COVID ada masyarakat bisa ini artinya masyarakat memberikan bantuan antar sesama di Jawa Tengah antar jagat tanggo dan sebagainya ini adalah bukti bahwa kita masih semangat gotong royong masih punya setiap kesetia kawanan dan kedermawanan namun yang bagaimana ini kita bungkus lagi kita dorong lagi kita kuatkan lagi bersama-sama untuk menjadikan masyarakat kita semakin tangguh terakhir ada memunculkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara ini yang ini yang artinya eh bagaimana kita menyikapin situasi Indonesia rawan bencana menyikapin kejadian bencana itu tetap bagaimana bisa memberikan menciptakan perdamaian di sana bagaimana masyarakat yang mengungsi merasa damai merasa nyaman tanpa ada konflik bagaimana urusan bencana tidak dimasukin dengan konflik-konflik yang seharusnya tidak terjadi apakah konflik sosial konflik politik dan sebagainya kebijakan lokal yang ini inilah lanjut supaya cepat saja ini adalah strategi global Bapak Ibu sudah pasti tahu karena ini sudah SFDRR ya kan bagaimana tujuh target empat mengurangi itu kurangin kematian kurangin jumlah terdampak jumlah kerugian nah tapi apakah kita sudah bisa melakukan itu nyatanya tadi disampaikan di data di awal seribu empat ratus lima puluh kejadian sama empat bulan ini sudah hampir dua juta orang yang luka-luka yang ini kematian itu belum bisa kita capai karena kesiapan masyarakat yang belum siap kejadian bendana rata-rata yang pada saat kita tidak siap kejadian terjadi pada saat kita lagi lengah kejadian terjadi menimbulkan korban pada saat kita merasa nyaman dengan kondisi lingkungan kita ya terus tingkatkan kesetiaan informasi EWS kerjasama internasional bagaimana strategi pengurahan risiko bencana baik nasional maupun lokal lanjut lanjut nah inilah next ini saja ini pengatuan yang umum bagaimana Inaris kita lakukan mulai dari risk pertama adalah risk government, investing DRR, bagaimana latihan simulasi dan preparedness serta bagaimana ilmu pengetahuan maka ilmu pengetahuan itu bisa di BNPP sudah ada Inaris yang bisa kita lakukan bisa kita download di HP kita dengan Inaris personal sehingga kita tahu betul pengetahuan-pengetahuan terkait sama dimana kita berada itu punya risiko punya ancaman dan bagaimana ada solusi maupun ada cara-cara untuk penyelamatan diri lanjut saja nah bagaimana pentingnya lokal ini jadi penting ini juga ada penelitian di Jepang di 95 bahwa 97 korban persen korban bencana selamat karena kapasitas komunitas menyebutkan 34 karena selamat 34 persen itu selamat karena dirinya sendiri dari dukungan keluarga 31 persen dukungan dari teman tetangga dan sebagainya itu kurang lebih sekitar 28 sehingga sisanya yang 4 persen tiga itu adalah dukungan dari orang sekitar dukungan dari tim penolong dan sebagainya tapi intinya selamat itu karena dirinya sendiri kita nggak usah nggak usah mempermasalahkan prosentasenya keselamatan itu karena dirinya sendiri kedua karena dukungan keluarga dan terakhir ada dukungan dari teman dan tiga sekitar kita lanjut sehingga bagaimana kita menguatkan masyarakat atau lingkungan dengan kita sebut sebagai istana siapa saja yang melakukan kegiatan bencanaan pastinya semua cerita tentang bentah helix ada yang dulu tiga helix lima helix bahkan ada perguruan tinggi yang sampai sembilan helix menyampaikan tapi paling penting adalah siapa yang harus berperan pastinya ada pemerintah ada lembaga usaha ada masyarakat atau relawan ada akademisi dan media juga ada dari forum bentah helix atau forum penguruan risiko bencana tapi yang paling penting juga adalah dari organisasi masyarakatan dan NGO nah bagaimana untuk melihat obyek ketangguhan di masyarakat kita melihat di satu desa atau kelurahan karena kita semua tinggal di desa dan kelurahan yang di Indonesia nggak tahu kalau di Kuala Lumpur apakah masih ada kelurahan atau desa namun kalau kita melihat sekup terkecil yaitu desa maupun kelurahan maka di sana ada tujuh obyek ada tujuh di sana ada rumah di desa itu ada rumah di dalamnya pasti ada keluarga di sekolah di desa ada sekolah di sisi ada fasilitas kesehatan ada rumah ibadah ada pasar ada perkantoran dan secara final vital di situ ada pasti ada orang dan di situ pasti kita bisa membuat program sehingga inilah untuk dari desa tanah desa tangguh bencana itu kalau di rumah kami juga mengembangkan yang namanya keluarga tangguh bencana di sekolah sudah ada sekolah aman bencana fasilitas kesehatan puskesman ada rumah sakit siaga ada rumah sakit tangguh ada puskesmas tangguh dan sebagainya di rumah ibadah juga pastinya juga ada program-program dari teman-teman keagamaan ada ibadah tangguh jamah tangguh dan sebagainya pasar juga gitu kami juga sangat mendorong bagaimana adanya seasar tangguh perkantoran juga pastinya semua perkantoran harus tangguh karena kita banyak di sana ya kan dan tak ada obyek kita lainnya obyek bandara, pelabuhan, dan sebagainya nah kapan sih kita harus menyiapkan ini karena kita tidak tahu kapan posisi bencana pada posisi mana kita berada pada saat ada bencana apakah pas kita di rumah ataukah kita lagi di pasar atau di tempat ibadah kita kan belum tahu tidak tahu tidak ada yang berani menjamin sehingga itu perlu dikuatkan semuanya lanjut nah masyarakat tangguh ini adalah instrumen infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah contoh di desana itu ada peta kajian risiko adalah peringatan dini ada tempat evakuasi jalur evakuasi rambu evakuasi infrastruktur lainnya masyarakat adalah first response yang bila terjadi bencana apapun yang kita lakukan apapun yang kita lakukan apa yang pasti yang paling pertama melalui bencana adalah masyarakat masyarakat adalah unsur dalam bencana ya dan infrastruktur informasi maupun lain sebagainya tapi yang paling penting bagaimana kita menyiapkan masyarakat supaya karena yang yang jadi korban adalah masyarakat nah sangat menarik jika lah di sana di masyarakat itu sudah ada kelengkapan ketangguhan ya kan namun yang menjadi permasalahan awal pada first response kadang masyarakat yang sudah kita latih itu juga jadi pengungsi jadi korban yang menarik kemarin contoh teman-teman di gunung ya kan mereka pak saya itu relawan tapi saya juga mengungsi sehingga kami juga tidak bisa melakukan aktivitas ke relawanan kami para kami juga menjadi korban apakah iya yang dari luar akan datang dengan segera kan belum tentu sehingga memang kesiapan di masyarakat terutama dari unsur kehasil keluarga itu untuk di yang lebih penting lanjut saja mas Pak Fir mungkin nanti beberapa cerita backgroundnya bisa kita lanjutkan untuk sesi diskusi boleh 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 oke jadi secara umum itu namun yang paling penting adalah bagaimana kita membangun tadi ketangguhan itu dari tingkat keluarga di desa dan ini hanya umum sudah biasa tapi yang paling penting adalah saya akan menekankan disini satu hal yang menarik adalah setelah pengalaman dengan adanya COVID selama 2019 2020 dan sampai sekarang teruskan 2021 itu kira-kira ada peluang apa kita untuk lebih dari dalam kegiatan penanggung bencana khususnya di dalam penguatan masyarakat ya kan ada peluang-peluang baru apa di di masa new normal ini apa yang bisa ya kan contoh ini sangat luar biasa ada kolaborasi dengan GABB dari sebagai dari Kuala Lumpur dan sebagainya ini banyak sekali juga teman-teman pastinya sudah kolaborasi dengan lembaga gambaran internasional ini adalah peluang-peluang yang kita dapatkan di masa pandemi ini jadi kerjasama semakin baik dan ini sebagai baik ini yang perlu memang jadi ketangguhan itu kita mulai dari kita dulu kita akan melakukan kegiatan apapun tapi kalau kita sendiri kita tidak kita tangguhkan di diri kita ini juga sama saja tapi yang menarik tadi yang disampaikan oleh dari Yaisan Anak Bangsa Bagi ini menjadi menarik jika bicara air karena saya mulai dari 2012 di luar konten konten saya sebagai BNPB kami juga mengembangkan pengelolaan air hujan untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan semoga dengan kegiatan-kegiatan ini pengelolaan air hujan itu kita punya persepsi yang sama selama ini kita mohon maaf sering sekali diinformasikan diberitakan bahwa terjadi banjir akibat hujan ya kan gitu sebetulnya kan bukan hujannya tapi pengelolaan airnya yang kurang baik kan gitu jadi kesadaran kita untuk mengelola air dengan baik ini yang belum sehingga menimbulkan banjir dan sebagainya ya kan bukan air hujannya gitu kan makanya kami terkait itu bagaimana pengelolaan air hujan dan sebagainya tapi itu semuanya untuk ketangguhan masyarakat tapi yang menarik ketangguhan itu dimulai dari diri kita keluarga baru tetangga dan unsur terkecil di tingkat apa yaitu desa dan luar itu masyarakat terima kasih terima kasih Pak Dir kita bisa dalami nanti itu sangat menarik sekali untuk selanjutnya langsung saja saya minta Mbak Titi untuk bisa tampil dan mempresentasikan paparannya ini terkait bagaimana menyambungkan berbagai pihak gitu ya silahkan Mbak Titi waktu dan tempat baik terima kasih banyak Rangga mohon izin Pak Papang dan juga teman-teman semua saya izin share screen ya baik tadi sebetulnya kita sudah sudah mendengarkan beberapa dua presentasi yang sangat menarik karena buat saya apa yang apa yang disampaikan oleh Ibu Nadia kemudian juga Pak Papang itu adalah pekerja besar kita bersama gitu tadi Ibu Nadia juga mengatakan tanpa kolaborasi tidak mungkin kita bisa melakukan banyak hal yang besar yang kita harapkan bisa terjadi Pak Papang juga menekankan bahwa kolaborasi apakah itu tiga helix atau lima helix atau berapapun helixnya itu menjadi kunci oleh karena itu saya menyebutnya koordinasi multi pihak karena mungkin saja kedepannya helixnya akan bertambah atau mengecil sesuai dengan apa yang yang kemudian berkembang di negara kita nah pengalaman OCA sebetulnya adalah dari ketika saya mulai masuk ke dalam OCA kemudian juga melihat bagaimana kita mencoba membangun koordinasi multi pihak ini seperti yang biasa kita punya ketika bencana ataupun tidak bencana koordinasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting tetapi selalu kita mengatakan bahwa tidak mudah untuk berkoordinasi nah menarik sekali sebetulnya karena ketika kami mengadvokasi koordinasi tahun 2014 melalui kluster seringkali kami mendengar bahwa penamaan kluster ini terlalu internasional kemudian juga bahwa ini adalah datang dari dunia internasional padahal sebetulnya ada sebuah penelitian tahun 2009 yang menyatakan bahwa ada elemen penting di dalam koordinasi yang merupakan hal-hal yang apa namanya menjadi sesuatu yang biasa kita lakukan jadi tidak hanya di dunia internasional bahwa lima elemen tersebut didorong tetapi ternyata dari penelitian dari studi yang dilakukan oleh Academy of Management Annals itu memang ada lima elemen dalam koordinasi yang menjadi penting yaitu pertama adalah rencana jadi ada rencana kemudian ada alat ada piranti kemudian ada juga rutinitas seperti rapat yang jelas jam berapa kemudian hari apa siapa yang memimpin kemudian juga kedekatan ataupun juga lokasi dimana kita bersama-bersama saya mohon izin untuk menunjukkan satu film pendek saja yang menunjukkan bahwa ternyata elemen penting koordinasi itu juga adalah hal yang sebetulnya ada bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari apakah di rumah tangga kita ataupun juga di lingkungan sekitar kita gitu ya saya coba untuk tunjukkan dua menit saja sebentar saya lupa untuk kemudian suaranya sebentar ya mohon izin saya share saya share screen tersebut tersebut yang tersebut 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 untuk tersebut tersebut that have to exist for coordination to occur predictability accountability and a common understanding these conditions set the stage as it were for teams to coordinate well first teams have to decide what they'll get done and when it will happen they call this predictability the question of who is responsible for various tasks they call accountability it is essential for coordination to be clear on who does what and to make sure that everyone does their part the final condition that sets the stage for coordination is a common understanding which refers to how and why things get done a big part of this condition is establishing clear goals for the work to be done but how would a team go about making the conditions right for coordination to occur okizen and Becky identified five mechanisms that facilitate these conditions if the conditions are setting the stage for coordination to occur the mechanisms are the paint fabric and wood that create those sets first off are clearly written out plans and rules the team needs explicit definitions of work and a plan that everyone understands and agrees to they also need objects you can think of these as tools and technology the team uses to do the work many teams use a shared hard drive to store files or an online workspace clinical teams use electronic medical records and practice guideline pocket cards as common objects teams need to find roles that let everyone know what to expect from everyone else roles are useful also when substitutions need to be made like in a play if all the actors have defined roles and one gets sick and understudy can be brought in to replace that role and the can go on as scheduled another key mechanism is the idea of routines routines help team members know what to expect by creating patterns of behavior such as always calling into the same phone number at the same time each week for a conference call a final mechanism that helps create the conditions for coordination is proximity being physically near other team members can allow spontaneous meetings to occur and relationships to deepen teams that work remotely all year often have a retreat where they travel to a single location to get the benefits of proximity all of these mechanisms plans and rules objects roles routines and proximity work together to create the conditions for coordination to occur and that is predictability accountability and a common understanding if you're wondering how specifically each mechanism contributes to each condition a kaizen and becky mapped that out in detail in their article we hope this video has contributed to your understand okay jadi demikian ya teman-teman semua pengalaman dari ucha menunjukkan bahwa memang hal-hal seperti itulah yang kemudian terjadi dan sebetulnya kita sudah membangunnya dari beberapa beberapa perjalanan kita bagaimana sebetulnya perjalanan koordinasi ketika kami melihat mendorong koordinasi koordinasi dimulai dengan cincin-cincin yang terkecil dan dalam hal hari ini diskusi dia dimulai dengan masyarakat jadi memang bagaimana membuat masyarakat kemudian berkumpul ber-berorganisasi kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan bersama karena organisasi koordinasi yang besar itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya cincin-cincin koordinasi yang kecil-kecil yang kita pahami juga berada bersama dengan masyarakat apalagi ketika kita melihat betapa banyaknya pelaku di Indonesia kalau kita lihat dari enam organisasi saja kita sudah punya satu setengah juta lebih kerelawan dan kita masih punya banyak lagi yang sebetulnya belum tertangkap belum tercatat oleh ucha artinya memang cincin-cincin dan koordinasi ini perlu dibangun kemudian juga dipelihara dimaintain untuk memungkinkan kita memiliki tiga hal yang utama tadi bahwa ada prediktabilitas ada akuntabilitas dan ada kemudian berbagi standar norma yang kemudian dipahami bersama sehingga bergeraknya itu adalah bersama-sama dan juga mencapai tujuan ke arah yang sama. Nah kluster nasional ini yang dibangun tahun 2014 itu menempatkan kementerian lembaga sebagai koordinator jadi dia berfungsi sebagai piranti koordinasi pada saat sebelum bencana saat bencana dan sesudah bencana seperti bisa dilihat di sini bahwa kementerian lembaga yang menjadi koordinatornya karena tadi disebutkan di dalam undang-undang dasar pemerintah menjadi penjamin perlindungan terhadap masyarakatnya maka kementerian sebagai perwakilan pemerintah adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan tugas tersebut. Kita melihat ada delapan kluster nasional kemudian ada subkluster di kluster pelindungan pengusian serta ada juga di kesehatan dan juga di ekonomi. Nah ini yang kemudian dibangun tahun 2014 dan memang tidak mudah membangun koordinasi ini karena Indonesia sebesar ini dengan 34 provinsi kemudian lebih dari 500 kabupaten kota. Nah apa praktik baiknya? Jadi memang kami melihat bahwa koordinasi itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada tim pendukungnya. Jadi sebuah koordinasi apakah itu di masyarakat, kemudian juga di tingkat provinsi, kemudian di tingkat nasional perlu ada tim pendukungnya. Contohnya adalah di sini disebutkan Pogja Bantu di mana kita memang punya satu tim kecil yang terdiri dari berbagai lembaga. Tidak hanya kementerian tetapi juga dari lembaga LSM baik nasional maupun internasional. Mereka lah yang membantu kementerian sosial untuk mendorong advokasi, menyiapkan saat sebelum bencana, menyusun, membantu mendraftkan buku pedoman, ataupun juga melakukan kegiatan pengembangan kapasitas, kemudian juga melakukan workshop atau loka karya, ataupun juga berbagi seperti yang saat ini saya lakukan. Jadi memang dibutuhkan tim pendukung untuk mendorong koordinasi bisa bergulir. Nah pembelajaran lain yang tadi kita sampai, kita dapat dari film tadi adalah memang untuk sebuah koordinasi bisa berjalan baik itu memang harus ada prediabilitas, harus ada kepastian bahwa kesehatan itu dipimpin oleh kementerian kesehatan. Lalu siapa tim pendukungnya? Tim pendukungnya ada Muhammadiyah Business Management Center, ada WHO gitu ya. Sehingga kepala kita langsung otomatis berpikir bahwa kalau untuk kesehatan maka otomatis adalah kementerian kesehatan. Kalau untuk logistik ada BNPB. Kalau untuk misalnya ekonomi ada kementerian pertanian, kemudian ada kementerian kooperasi dan UKM. Lalu juga proses agar koordinasi itu berjalan itu minimal ada lima hal yang menjadi elemen yang perlu dilakukan secara reguler teratur. Ada perencanaan bersama, kemudian ada alat atau perencanaan bersama yang digunakan. Tadi disebutkan mengenai penggunaan laptop, penggunaan formulir yang sama untuk kemudian mendata siapa melakukan apa. Lalu masing-masing juga berbagi peran, kemudian ada rutinitas, ada kepastian bahwa katakanlah setiap hari Kamis jam 2 itu ada pertemuan untuk klaster pendilinguan dan pengusian. Atau hari Jumat pada jam 3 maka ada pertemuan kelompok kerja, bantuan dan tunai. Sehingga memudahkan organisasi yang tergabung ataupun yang ingin bergabung bahwa pada tanggal tanggal tersebut atau pada hari tersebut mereka akan punya diskusi. Kemudian ada rutinitas, rutinitas itu melalui pertemuan. Kemudian juga ada kedekatan. Jadi ketika bencana terjadi maka koordinasi yang berjalan dengan lancar sebelum bencana itu akan menjadi lebih lancar ketika mereka bersama-sama. Nah apa tantangannya? Jadi tantangan yang kami lihat adalah bahwa memang koordinasi itu adalah pekerjaan. Seperti saya dengan OCA. Pekerjaan saya hanya koordinasi. Saya tidak memiliki, kami tidak memiliki projek, kami tidak memiliki kegiatan lain selain mengkoordinasi. Karena memang ternyata pekerjaan-pekerjaan koordinasi ini banyak sekali. Dia meliputi upaya membangun hubungan baik, membangun jejaring, mengadvokasi, bahkan juga mendukung penyusunan kebijakan. Kemudian juga jika seperti BNPB, dia juga akan mengelola pendanaan. OCA pun pada tahun-tahun sebelum Indonesia masuk ke dalam tingkatan negara low middle income country, kita punya pendanaan yang dikelola oleh OCA Indonesia. Kemudian apa yang perlu menjadi pemikiran dengan adanya hal-hal yang harus dilakukan tidak secara ad hoc, dimana tidak hanya ketika bencana terjadi. Karena pendekatan yang dilakukan ketika membangun koordinasi hanya pada saat bencana terjadi, ternyata tidak juga cukup memungkinkan koordinasi terbangun dengan baik. Kita melihat bahwa pendekatan selama ini dimana koordinasi yang dibangun hanya saat bencana, itu tidak cukup komprehensif untuk kemudian melihat hal-hal yang harus dilakukan sebelum bencana ataupun sesudah bencana. Karena ternyata penanganan bencana itu akan berputar kemudian ke arah segmen fase penanggungan bencana sebelum dan sesudahnya. Nah, yang menjadi permasalahan ketika kami melakukan mendorong advokasi klasser adalah memang teman-teman OPD di lapangan itu belum memahami bahwa mereka adalah koordinasi klasser di daerahnya. Dan yang kedua, kita tidak punya tim pendukung di daerah untuk memfasilitasi koordinasi. Jadi kami melihat bahwa sebetulnya agar koordinasi berjalan dengan baik, terutama membuat ide-ide baik seperti ide yang dimiliki oleh IDEP ataupun juga tadi YBSS, itu bisa kemudian melebar, meluaskan cakupannya, maka koordinasi itu menjadi salah satu upaya agar kegiatan tersebut menjadi lebih luas cakupannya. Yang kami usulkan sebetulnya adalah bahwa karena klasser nasional ini berfungsi di tiga fase, sehingga memungkinkan pendekatan itu atau membangun koordinasi itu sebelum bencana dan sesudah bencana, kami melihat sesungguhnya peran forum PRB menjadi kunci. Karena forum PRB ini dia ada sepanjang fase. Dia ada di masa prabencana saat tanggapan masa bencana. Jadi kami melihat bahwa sesungguhnya forum pengurangan resiko bencana ini memiliki posisi kunci yang memastikan bahwa advokasi, kemudian juga upaya membangun standar, membangun norma, membangun kesamaan pikiran, itu bisa dibangun di daerah dengan didukung oleh forum. Nah kami lihat inilah sebetulnya hubungan atau koneksi yang bisa dilakukan, di mana forum pengurangan resiko bencana yang terdiri dari berbagai lembaga, termasuk pemerintah, itu dia akan bisa mewadahi ide-ide ataupun juga advokasi yang dilakukan oleh kluster PB. Nah kami berharap dengan adanya Pak Papang dalam diskusi ini, kemudian bisa memberikan masukan bahwa forum PRB ini sangat penting karena pendekatan, pendekatan kita dalam penangunan daerah bencana harus berubah. Karena tantangannya semakin besar, permasalahannya semakin besar, akibatnya pun dampaknya semakin besar. Maka upaya untuk memastikan, pelaku sebanyak-banyaknya di daerah bersama dan komunitas itu menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan masyarakat. Saya kira itu Mas Rangga, Pak Papang, dan juga teman-teman semua pengalaman dari kami ketika mencoba membangun keterampilan koordinasi di daerah. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Pak Siti, nanti sharing-sharing lagi Mbak ya. Siap. Banyak pertanyaan saya. Siap, siap. Penuh kesabarannya. Oke, selanjutnya, Beli Bawa sudah bersama kita ya. Beli Bawa bisa juga sharing, bawa cek langsung bagaimana masyarakat akan di bencana ini. Silahkan Beli Bawa, waktu dan tempat. Terima kasih. Beli Bawa, sepertinya masih mute ya. Suaranya nggak kedengeran? Teman-teman, kedengeran suaranya Beli Bawa? Marsha atau yang lain? Tidak ada, tidak ada. Tidak muncul ya. Baik, masih dicoba. Dibantu. Halo, Pak Rangka. Bisa dengar? Sudah. Sekarang beli. Oh, ya. Oke. Oke, mampu. Tadi ada gangguan teknis sedikit. Selamat siang. Terima kasih banyak atas waktunya. Bisa kita langsung mulai saja. Saya akan coba dari perspektif permakultur. Jadi permakultur menuju masyarakat tangguh. Jadi saya akan sedikit gambarkan tentang apa sih itu permakultur. Nanti baru kita akan berdiskusi tentang masyarakat tangguh yang ada di Bali Barat. Next slide. Sedikit tentang permakultur. Jadi permakultur dari Australia, di mana Bill Morrison tahun 70-an mencetuskan tentang permakultur. Jadi salah satu perlawanan dari revolusi hijau. Kira-kira, teman-teman, sedikit tentang permakultur di Indonesia. Pertama kali masuk lewat Timor Leste. Terus dikembangkan oleh teman-teman Permartil dan IDEP. Jadi setiap kegiatan tentang kebencanaan, biasanya kita pasti pakai pendekatan permakultur. Jadi sebelum saat ada bencana dan sesudah ada bencana. Seperti itu. Kalau permakultur sebenarnya adalah sebuah himu filsafat yang berisi budaya berkelanjutan. Jadi di sini lebih kepada bagaimana menunjukkan kemampuan manusia untuk beradaptasi agar berkelanjutan sehingga mampu bertahan hidup dalam kondisi apapun. Nah itu yang kita coba praktekkan di Bali Barat. Jadi salah satu desa yang namanya Yehmbangkau. Jadi kita sudah mulai dari 2015 di sana, di desa Yehmbangkau. Jadi kita coba dengan permakultur, jadi mendampingi suah desa itu. Jadi dari hulu sampai himir, kita coba pakai prinsip-prinsip permakultur. Jadi bagaimana hutan yang kita jaga, terus bagaimana juga sumber-sumber air yang kita jaga, terus bagaimana juga masyarakatnya, kita coba bikin kebun pekarangan keluarga. Jadi seperti yang tadi dibilang, di desa Yehmbangkau juga sudah terbentuk desa tanah, desa siap sehingga bencana. Terus yang lainnya juga, kita juga di sana ada ngomongin tentang kemandirian energi. Jadi mengurangi kerentanan ketika terjadi bencana. Jadi di sana sudah terinstall sekitar 13 reaktor biogas. Terus juga ada petani dampingan benih di sana. Nah, jadi itu yang telah kita lakukan dari 2015 di desa Yehmbangkau. Jadi berangkat dari prinsip permakultur, yaitu ada keseimbangan, terus ada perencanaan, terus ada rancangan, ada juga berbagi. Jadi dengan prinsip permakultur ini, harapan kita bisa menunjukkan masyarakat yang tangguh. Terutama di kasusnya di Yehmbangkau. Jadi kita semua pakai prinsip-prinsip permakultur. Jadi setiap kegiatan kita pasti akan cek, apakah ini sudah seimbang, apakah ini sudah sesuai dengan perencanaan, apakah sudah sesuai dengan rancangan yang kita sepakati bersama. Terus juga yang tidak kalah penting juga berbagi peran di sini juga. Dari kita, dari IJEP, terus juga dari masyarakat di desa Yehmbangkau. Jadi selain juga prinsip, di sini juga pakai, kita lihat etika permakultur. Jadi bagaimana kita peduli dengan bumi, terus bagaimana kita peduli dengan sesama, terus bagaimana juga dengan ekonomi. Jadi ini yang etika permakultur ini kita coba terjemahkan dalam bentuk-bentuk kegiatan di desa Yehmbangkau. Jadi kita analisa semua dengan etika dan prinsip permakultur. Jadi duli bumi, duli sesama, terus juga ada pembagian yang adil. Nah ketika berhubungan dengan kebencanaan, itu biasanya ada yang tidak seimbang, ada yang tidak berjalan, beriringan dari ketiga etika ini. Itu ya seperti sekarang ini ketika ngomongin tentang krisis air di Bali, bagaimana hulu Bali, hutan, dan daerah-daerah resapan tidak terjaga dengan baik. Jadi bencana kekeringan, kalau teman-teman dari PNPB tadi bilang, Bali sudah sangat-sangat mengkhawatirkan, terutama tentang masalah air bersih, terutama di daerah-daerah urban. Jadi karena ada ketidakseimbangan yang terjadi di pulau ini. Nah itu kira-kira tentang permakultur. Terus juga dalam permakultur tidak kalah penting juga ada komponen-komponen seperti pemetaan dan identifikasi potensi lokal. Jadi kita bisa mengidentifikasi di desa Yehembangkau itu sendiri, kita bisa identifikasi potensi bencananya seperti apa, terus apa langkah-langkah kita, mitigasi, dan adaptasinya. Seperti itu yang kita lakukan di desa Yehembangkau. Sehingga harapan kita sebenarnya dari apa-apa yang telah kita lakukan, dari apa yang kita praktekkan bersama-sama masyarakat di desa Yehembangkau, sehingga akan bisa terwujud masyarakat yang tangguh. Jadi mandiri dan berdaulat. Itu yang kita harapkan bersama. Nah ini juga sangat perlu banyak masukan sebenarnya dari teman-teman, terutama dari teman-teman resumber, terus juga teman-teman yang lain, untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh yang seperti apa sih, yang ideal, yang kita inginkan, terus jalan-jalan apa sih yang bisa kita kolaborasikan atau kerjakan bersama. Jadi itu sih yang kira-kira kita lakukan di desa Yehembangkau. Jadi di desa Yehembangkau juga bisa saya sedikit informasikan, kita juga selain ada hutan di sana, jadi juga ada potensi-potensi yang ada di sana. Jadi ada potensi bencana, ada kekeringan, terus ada kebakaran, terus juga bahkan ada yang tanah longsor. Kemarin juga sempat terjadi banjir bandang di desa Yehembangkau. Jadi kita dengan desa dan dengan desa tanah, kita coba diimplikasi potensi-potensi bencana yang ada di sana. Jadi dengan prinsip-prinsip dan etika permakultur, kita coba jawab semua itu. Jadi ketika kita ngomongin tentang gempa bumi, kita coba bagaimana kita membangun rumah aman gempa. Terus ketika ngomongin tentang risiko kekeringan, bagaimana masyarakat bisa punya penampungan-penampungan air hujan. Dan kita coba komunikasikan dengan teman-teman desa tanah di sana. Itu yang kira-kira yang kita lakukan di desa Yehembangkau. Ini yang prinsip dan etika permakultur yang mendasari semua yang apa kita lakukan di desa Yehembangkau. Jadi sebelum bencana, sesaat bencana, dan setelah bencana. Itu yang kira-kira kita sudah lakukan di desa Yehembangkau dari 2015 sampai sekarang ini. Jadi untuk mewujudkan desa tangguh, ternyata perlu proses dan banyak juga tantangan di sana. Terus juga banyak juga kita belajar bersama di dalam mewujudkan masyarakat tangguh. Dan mudah-mudahan dari diskusi kita ini bisa kita sedikit menemukan formula yang lebih tepat lagi untuk bagaimana mewujudkan masyarakat tangguh. Dan sekarang sudah banyak orang atau instansi yang mulai berani mengatakan masyarakat tangguh. Jadi itu yang kalau teman-teman juga di kepolisian juga sudah mulai berbicara tentang masyarakat tangguh. Teman-teman yang lain juga sudah mulai menghubungi tentang masyarakat tangguh. Kalau dari perspektif permakultur, sebenarnya kita bisa mencegahnya, terus saat bencana juga kita bisa hadir, dan pasca bencana juga bisa kita hadir di sana. Seperti yang kemarin, yang paling dekat itu adalah COVID. Ketika awal-awal COVID di desa Yehembangkauh itu sangat-sangat di awal-awal kan kita tidak tahu. Jadi sangat-sangat terdampak dengan COVID itu. Jadi bagaimana desa mengisolasi diri, bagaimana masyarakat bisa bertahan. Karena di dalam desa Yehembangkauh kita dampingi ada 360 kepala keluarga yang sudah punya kebun pekarangan keluarga. Jadi itu bisa sedikit membantu dari masyarakat yang ada di desa Yehembangkauh. Jadi mereka bisa mengomongin ketahanan pangan. Jadi mereka tidak tergantung terlalu jauh oleh di luar desa. Ini tidak menggantungkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari di luar desa itu sendiri. Jadi itu yang bisa kemarin kita dengan masyarakat di desa Yehembangkauh lakukan di sana. Selain itu juga, selain ngomongin tentang pandemi, kemarin juga kita melihat ada, terutama di Bali Barat, hari ini sedang terjadi deforestasi secara terstruktur dan masif. Jadi ini juga sangat mengancam tentang kesediaan air di Bali Barat, terutama di Yehembangkauh. Karena satu-satunya sumber air yang kita miliki dari hutan itu sendiri. Jadi ini bersama-sama dengan teman-teman di sana. Kita coba masuk, kita coba berdiskusi dengan teman-teman yang ada di daerah Ubi. Bagaimana kita bisa mencegah supaya ini tidak terjadi krisis air di sana. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan bersama sampai pada akhirnya di sana, di desa Yehembangkauh ada istilahnya hutan belajar. Jadi di dalam hutan itu kita bikin hutan belajar. Jadi kita bisa belajar bersama tentang pentingnya fungsi-fungsi hutan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari tentang permakultur. Jadi kalau ngomongin tentang keluarga berdaulat pangan, jadi mungkin tadi saya sudah bilang tercipta kebun pekarangan keluarga, terus juga kita juga ada pembibitan pohon di dalam hutan, terus juga di luar hutan, juga kita di lahan-lahan kritis masyarakat, terus juga daerah-daerah airan sungai, kita sudah melakukan penanaman-penanaman pohon untuk mencegah bencana itu terjadi. Ya mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Nanti kita bisa di saat diskusi kita akan explore lebih jauh lagi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Li Bawa yang sudah menyampaikan tadi juga praktik-praktik baik dari pengalaman hidup sendiri berbasis permakultur gitu dan itu bisa diterapkan di tingkat lokal untuk membantu masyarakat bangsa. Nah, Bapak Ibu, Mas Mbak, Belimo, Kakak-kakak semuanya yang ikut dalam sepertinya teman-teman, Pak. Oke, sekarang sudah ada suaranya? Halo? Ada, Mas, ada. Ya, memang sini suasananya lapangan sekali di samping pohon pohon juga lagi bangun rumah bibit, rumah benih gitu. Nanti kita minta kepada para audiens untuk bisa resen kalau mau bertanya atau langsung di-check juga boleh. Kemudian yang dari apa, channel-channel akun-akun IDET di media sosial juga bisa teman-teman apa namanya, operator nanti bantu ya. saya lihat belum ada yang yang resen dan saya mau coba pakai presiden saya dulu ini. Beli adek Andreawan, apakah masih dengan kita? saya bisa minta pengalamannya juga. Terseram, di-adek ini pendahul saya di DRR IDET. Boleh? Oke, beli adek. Ya, mohon teman-teman operator untuk bisa sharing beli adek. Beli adek gimana mengenai perkembangan yang beli adek lihat ini, yang sudah dibangun di IDET sendiri dan juga saya tahu banyak jaring di-adek yang sudah dibangun juga di baik di-adek maupun di nasional gitu ya. Silahkan di-adek. Jadi, anil tapi suaranya enggak terdengar ya? Bapak-Ibu yang lain, ada yang dengar beli adek? Terdengar, Pak. Belum terdengar? Ini belum terdengar, Pak. Kedengaran suaranya beli adek ya? Mungkin ada kendala di mic-nya atau seperti apa. Baik. Ini berarti masih masih bencoba sharing ini, tapi suaranya enggak kedengeran, Beli. teman-teman operator mungkin ada info, ada yang sharing dari chat atau dari media sosial kita sambil kita menunggu beli adek. ini kami di sini, ini kami di sini, para penerusnya, saya, beli bawah gitu kan, ada Bung Ed juga, juga ada generasi mudanya, yang tadi juga tergabung di programnya mengenai ABB. Ada Dewa, ada Wahyu, ada Dia, dan sebagainya. Oke. Sepertinya masih kendala untuk bisa bergabung. Baik, kita lanjutkan diskusinya, Bapak-Ibu semuanya. Untuk sesi tanya-jawab ini, kami akan beri kesempatan kepada Bapak-Ibu yang mau bertanya kepada para narasumber, baik ke Bu Nadia, ke Pak Papang, Pak Dir, Gemba Titi, dan Kelebi Bawah, silakan bisa raise hand kalau yang tergabung dalam online ini, atau via chat juga bisa, atau yang bergabung di media sosial juga bisa menyampaikan pendapat dan kepanyaannya. Tadi kita sudah dengar banyak praktek-praktek bagaimana membangun masyarakat tangguh ini, baik secara akar rumput dan berjejaring, begitu. Saya rasa ada tiga tangan Bu Avi, Mas Dewa, dan Mas Edward. Baik, kita sudah ada menanya ini, bisa dibantu siapa dulu ini? Bung Ed, Dewa, kita kasih Dewa dulu ya. Silakan Dewa. Ya, ya, terima kasih Pak Ranga. Saya ingin bertanya ke Ibu Nadia, ya, terima kasih Ibu Nadia sudah bergabung pada kesempatan kali ini dari Sananak Bangsa Bisa. Saya ingin bertanya, ini terkait juga dengan program CCL, atau Katalis Chainspeaker Lab yang sangat menginspirasi sekali bagi saya pribadi. Saya ingin bertanya, bagaimana program CCL dari Sananak Bangsa Bisa itu ke depannya melihat bahwa air yang ada di Indonesia ini ke depannya bisa menjadi sebuah potensi maupun apakah nanti di kemudian hari hal ini bisa menjadi potensi juga, namun potensinya adalah potensi bencana, seperti itu. Ya, jadi bagaimana dari Ibu Nadia, dari Yayasan Anak Bangsa Bisa melihat hal ini dan melalui program intervensinya melalui CCL itu bisa menjaring lebih banyak anak-anak muda yang akan ikut untuk bergerak nanti ke depannya seperti itu. Dan yang kedua, saya juga punya pertanyaan kepada Pak Papang ya. Pak Papang selaku dari BNPB bagaimana kita selaku masyarakat Indonesia itu ke depannya bisa lebih tangguh lagi khususnya dari segi merespon bencana ya. Karena seperti yang kita tahu Indonesia seringkali dilimpahkan bencana begitu ya. Ini bagaimana kita bisa menjadi tangguh sebab yang bisa kita lihat kalau misalkan bencana apalagi kalau gempa contohnya itu ketika terjadi skala magnitudonya besar dan merusak banyak fasilitas itu korban jiwanya juga tidak terindarkan banyaknya bagaimana kita bisa menjadi tangguh khususnya dalam segi skala desa atau skala yang paling dasar seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya mulai dulu. Kita kumpulkan dulu yang penanya-penanyanya boleh Bu Nadia ya. Yes yang sangat berguna buat kami semua Saya ada pertanyaan ke Bapak Pengarso Pak Papang lebih kepada apa namanya karena kami disini kita tinggal di tempat yang agak jauh dari pusat kota gitu ya dan di desa kami ini ingin sekali ada satu tim tanggap bencana gitu Nah kalau untuk masyarakat bagaimana sih caranya agar kita bisa disupport oleh BPBD atau BNPB kemana kita harus datang dan untuk mendapatkan apa namanya peningkatan kapasitas gitu atau informasi-informasi terkait mewujudkan masyarakat yang tangguh itu dari saya Baik terima kasih Afi terakhir dari Bung Ed silahkan Bung Ed Oh ya terima kasih sekali lagi juga untuk para narasumber menarik sekali paparannya dan saya tertarik untuk melihat benang merah diantara keempat narasumber itu dalam hal terutama kalau tadi Pak Papang sempat bilang bahwa mulai dari keluarga gitu ya dari diri sendiri keluarga lalu di struktur masyarakat terkecil misalnya di level desa dan apakah Pak Papang bisa share atau berbagi tentang salah satu contoh desa tanah yang bisa kita bilang itu praktik baik atau praktik yang sedang apa namanya atau praktik terbaik yang bisa bisa dipelajari dilihat direplikasi misalnya dan biar kita punya bayangan tentang tadi membangun ketangguhan itu dari level desa dan saya tertarik juga melihat ketika Bu Nadia bicara tentang program CCL misalnya melibatkan orang muda dan nah ini bagaimana program seperti program yang baik seperti CCL misalnya dari Bu Nadia dan teman-teman di YABB itu bisa terhubung dengan destana misalnya lalu juga di level multipihaknya itu bagaimana koordinasi multipihak itu bisa misalnya tadi ya destana lalu ada program anak muda dan ini stakeholder multipihaknya ini bisa dibangun seperti apa dari pengalaman Bu Titi atau Bu Titi bisa mungkin sudah langsung bisa memetakan kira-kira seperti apa koordinasi multipihaknya dan dari Blibawa juga pengalaman-pengalaman dari Yembang atau pengalaman IDEP selama ini artinya saya tertarik sekali melihat perspektif dari masing-masing narasumber dengan contoh-contoh yang ditampilkan hari ini di dalam forum ini supaya kayak saya sih berharap misalnya ini harapan pribadi ya dari webinar ini kita bisa misalnya katakanlah ini bayangan ideal bisa ada pembicaraan lanjutan untuk semacam pilot project Destana lalu program anak muda lalu koordinasi multipihak dengan misalnya pendekatan permakultur yang tadi diceritakan beli bau itu saja bang Rangga terima kasih baik terima kasih para penanya tadi bu Nadia sudah siap-siap mocap silahkan bu Nadia nanti disambung Pak Papang kemudian juga ada permintaan ke batiti dan beli bau silahkan bu Nadia mungkin dari segi umumnya ya saya gabungkan soalan mas Dewa dengan mas Edward tadi I think one of the first things we have to remember is pemuda terutama sekali di Indonesia and the role that they play di dalam krisis pemasalan air ini adalah sebenarnya double-edged sword if we look at water as a source of life then potensi dari segi apa yang dapat dilakukan if we're talking about the blue economy we're talking about the green economy there's so many things that can be done bukan sahaja dari segi keterlibatan sosial bukan sahaja dari segi memastikan bahawa hak asasi adalah terbela dan terjaga but also dari segi ekonomi dari segi investment dari segi impact investment dari segi bagaimana kerajaan pihak sosial pihak CS ONGO dan juga pihak korporat boleh berkolaborasi untuk impact investing a very good example to this of course is if you can see Singapura dan Air and how they have managed to industrialize this to become an actual point that contributes to their GDP but at the same time it also puts them at a position of vulnerability because they don't necessarily have sumber air that is tetap ataupun sumber air bersih selain daripada perpibuan selain daripada air import yang dilakukan daripada negara-negara seperti Malaysia seperti contoh whereas Indonesia is not short of water the challenge that it's having right now is the challenge of clean and sustainable drinking water access right because it is an archipelagic state that means it is actually surrounded by many-many bukan saja kepulauan air itu bukan masalah terlebih air pun menjadi masalah right but now is how can we memastikan bahawa dari segi pembangunan yang mampan pembangunan yang lestari dari segi kegunaan air dari segi memastikan bahawa masyarakat umum lebih peka terhadap penggunaan air ataupun pempaziran air ataupun sampah di dalam air these are some of the things that actually belia dan pemuda dapat melakukan impact yang lebih meneluruh more than they think they can right the other is dari segi risk reduction and preparedness kita sering berkata tentang penanggulan dana untuk bencana usually bagi foundation seperti kami NGO will come to us when there is a bencana and then there is a need for funds and then they want us to support what we are looking for is preparedness together that's why we're so excited when we heard Pak Pangarso was talking about kami ada sekolah air you know we're talking about how do we build this ketangguhan we're talking about kemandirian how do we build this resiliency and agility in society even before the disaster strikes right and that's what excites us more because at the end of the day the sad truth is disasters are going to happen more and more not only because the tectonic plates are moving climate change adaptation sampah dan pembangunan yang tak sekata so the reality of it is bencana alam akan just continue to rise right but now the question is how might we as a young society and when I say young societies in Indonesia kerana jiran anda di Malaysia is actually becoming an aging society I'll give you a statistical point di Indonesia sekarang lebih daripada 65 juta masyarakat Indonesia adalah berasal daripada lintungan umur 10 hingga 24 tahun which means kalau enggak silap anggaran saya lebih kurang 28% daripada populasi Indonesia adalah pemuda whereas in Malaysia we are heading towards an aging nation by 2045 more than 30% of Indonesia's population is actually belia ataupun pemuda what we call belia you call pemuda right in Malaysia by 2045 we will be an aged nation and I'm very sorry to say that by 2056 Malaysia is actually going to be super age nation whereas Indonesia is going to be a super young nation because of your population boom your Indonesia emas is coming in 2045 insyaAllah jadi pada masa yang sama pihak pemuda are going to be stuck with many different things lingkungan yang semakin lama semakin rapuh semakin fragile semakin memerlukan bantuan the intergenerational gap and divide between those that are becoming warga emas kumpulan sasar yang semakin terdampak dan jumlah golongan pemuda yang semakin ke depan so the reality of it is if you're looking at it dari segi 10 hingga 24 tahun ini juga adalah lingkungan umur yang still considered the most vulnerable terutama sekali jika termasuk di golongan belia di dalam kawasan teritek maksudnya terdepan terluar terpinggir these areas plus the fact that you are belia are only going to increase your vulnerability to hydrometrological disasters or water crisis so di tanganmu dewa ada dua benda yang boleh berlaku pada masa yang sama you can be that source of change you can be that source of inspiration to other youth or you can be part of the problem that makes it worse for other people right and the amazing thing that we're seeing here pada masa ini di hari ini dengan semua change makers di sini dan saya rasa kita ada change makers level jedi seperti pak pengarso ibu titi mas rangga these are all like guru-guru right versus all of the young ones that are coming up we see Sam here raising his hands we have mas edward these are all the rising stars that are coming we need to work together because the reality of it right if I may be honest one of the key things that are stopping us from collaborating is our ego we're not working together because we have all of these barriers yang sebenarnya barrier ini adalah barrier yang buatan manusia bukan barrier yang sebenarnya alami it's like structures hierarchy bureaucracy yang sebenarnya dibina manusia sendiri so water for Indonesia can be used as a very strong point for investment and also capital injection as well as growth for the country as well as potentially a huge risk and problem kalau kita lihat di antara krisis-krisis air bukan sahaja di Indonesia tetapi di seantara dunia a lot of political scientists are going to say that ya dulu mungkin the race was for oil right oil and gas and fuel now where we're going is the race is for clean water because the source for water the source for many other things are causing wars are causing conflicts are causing countries to really be impoverished so for me lamaran saya bagi rakan-rakan di sini nombor satu join our changemaker Nusantara Day which is happening on the 19th of May I have Mas Varian who is our head of comms who is also here as well as rakan-rakan dari segi comms di sini yang mereka akan bantu berikan layaran where we can get more information on changemakers Nusantara Day you will then be able to see changemakers yang kami berkolaborasi bukan hanya dari segi thrive greener untuk lingkungan tetapi juga untuk thrive forward dan juga thrive together dari segi perekonomian dari segi ruang kerja dan dari segi edukasi and then the other one is please sign up for our changemakers lab 2.0 belum dikeluarkan lagi bila tapi insya Allah happening soon and just follow us so that we can share more information with you I hope that itu di seluruh Nusantara Day ya seluruh negeri boleh access atau di Malaysia saja atau Indonesia atau negara lain bisa ikut for which one for changemaker Nusantara Day terbuka untuk semua changemaker Nusantara Day terbuka untuk semua you can be in the west you can be in the east it's an online event so you can join us for the whole entire day untuk catalyst changemakers lab 2.0 kami belum decide sama ada ia hanya untuk warga Indonesia tapi catalyst changemakers lab pertama adalah dikelolai oleh pemuda dan juga changemakers dari Indonesia Makassar, Semarang dan Bandar Lampung adalah pilot projek lapangan yang kami akan lakukan untuk selama setahun untuk catalyst changemakers lab 2.0 kami ada 34 lokasi pilot projek yang akan dibuka dan dikongsi I will let it be a suspense Pak Putu sudah senyum-senyum terima kasih Bu Nadia nanti mungkin bisa di detailnya di chat dikasih kisih-kisihnya buat teman-teman bisa tahu tadi juga ada yang resen Sam mungkin nanti setelah Pak Pangasuh sepertinya pertanyaan Sam itu terkait dengan beli bawah nantinya kita kasih kesempatan terima kasih Bu Nadia untuk jawabannya kami geser ke Pak Pang tadi juga banyak pertanyaan Pak Pang silahkan Pak Dir ya terima kasih ini menjadi menarik pertanyaannya ada tiga pertanyaan yang mendasar tapi yang paling penting satu adalah saya kita mulai dari pertanyaan Mbak Afi dulu bagaimana membangun tim siaga pencara di desa pastinya membangun tim siaga itu bisa kita lakukan secara mandiri karena kita tahu di desa manapun pasti di warga desa itu ada anak pramuka ada anak PMR ada tagana mungkin ada PMI ada macam-macam udah kita kumpul karena saja mereka karena secara basic mereka sudah punya jadi di dalam membangun tim siaga desa tangguh itu tidak harus membentuk sendiri tapi bisa kita gunakan warga desa kita yang sudah bergabung di dunia kerelawanan minimal pramuka salah karena pramuka menjadi wajib di sekolah ya kan terus ada PMR kita hubungan semua bagaimana peningkatan kapasitasnya bisa kita lakukan secara mandiri karena anggaran desa bisa kita gunakan namun kalau memang itu perlu ditingkatkan di level tingkat atasnya bisa koordinasi dengan PPBD tapi kalau nanti teman-teman di Bali khususnya melalui koordinasinya IDEP pastinya kalau Bapak-Bapak saya ingin ada latihan fasilitator desana kami siap memfasilitasi ayo kita latihan berbareng menjadi fasilitator desa yang seperti apa seperti apa yang harus kita lakukan dari step by step kami siap memberikan dukungan dalam ini artinya bahwa dukungan itu bisa latihan virtual dan sebagainya karena saat ini kami juga sedang melakukan latihan virtual untuk penyusunan rencana kontigensi seluruh Indonesia yang daftar lumayan 800 orang yang kita yang lulus baru 150 orang tapi nanti kita terus termasuk yang lainnya jadi ini bagian dari jadi kita bisa mulai dari diri kita sendiri lingkungan kita sendiri kita optimalkan di desa itu pasti jiwa kerelawan di desa itu masih luar biasa ya kedua menjadi menarik pertanyaan pengalaman banyak di Bali pastinya juga ada teman-teman yang sudah mulai mendukung ketangguhan tingkat desa walaupun belum secara utuh menjadi desa tangguh ya contoh tukat bindu itu juga bagian di denpasar ada terus pastinya teman-teman hidup juga sudah melakukan kegiatan di hari ini itu juga membangun ketangguhan dari 20 indikator mungkin baru selesai 4 ya gak apa salah pelan-pelan tapi benar-benar dipahamin juga oleh masyarakat nah di Jawa juga banyak saya juga pernah fasilitasi dengan teman-teman perguruan tinggi tenaga kesehatan itu membangun desa tangguh secara swadaya swadana dan swadaya jadi desa karena teman-teman mau datang ke desa memberikan edukasi dari semua sisi karena kalau kita melihat tadi di prasarat desana ada harus dilakukan secara kolaborasi masyarakat kita jadikan subyek bukan kita jadikan obyek selama ini kan kita masih selalu menjadikan masyarakat selalu masih menjadi obyek belum kita jadikan subyek ya kan terus dilakukan semua pihak ya kan pelatihannya juga banyak mulai pelatihan dari para desa antar desa perempuan desa relawan desa siapa yang menjadi relawan desa itu ya benar-benar orang yang jangan membentuk yang baru tapi betul-betul kita ambil dari organisasi orang yang sudah berorganisasi di desa itu contohnya banyak di Jawa ada tapi bagaimana sih sebetulnya desa tangguh itu lebih banyak bukan artinya kalau ada bencana dia gak apa-apa bukan tapi bagaimana mereka punya kemandirian utuh di dalam proses setelah terjadinya bencana ya kan menyiapkan dulu pas terjadinya contoh waktu gempa NTB banyak desa-desa tangguh yang sudah diintervensi baik oleh BUNPB oleh BPPD oleh NGU mereka akan cepat bangkit tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja atau dari donor tapi mereka cepat bangkit oh pak saya harus butuh ini kami harus segera menyelesaikan ini dan sebagainya masyarakat tangguh desa tangguh hanya sebagai platform sebetulnya tapi bagaimana yang paling penting adalah kemandirian dari warga desa itu untuk indikator menjadi capaian dalam indikator-indikator itu kan hanya menjadi pencapaian administratif ya kan atau langkah-langkah dalam melakukan ini tapi bagaimana kemandirian itu betul-betul ada di masyarakat apalagi sekarang kita tahu anggaran desa juga cukup banyak disana jelas dimanfaatkan untuk bencana ya kan dan itu bisa dilakukan yang terakhir mungkin dari nyambung dari mas Dewa juga bahwa kemandiran itu menjadi penting seperti apa sih sebetulnya kalau terjadi bencana yang besar ya cepat mandiri cepat jangan selalu menggantungkan selalu pada bantuan dan sebagainya bagaimana penggerak nah yang akan menjadi berat dikala istana yang terus didampingin maka pada saat pendampingannya pergi maka dia akan turun nah bagaimana sebetulnya keberlanjutan dari program itu yang benar-benar mendasar membumi di masyarakat jadi kita tidak pernah mungkin saat ini Pak-Papak pertanyaan lagi Pak-Papak berapa desa tangguh yang sudah belum banyak karena kita kepingin betul-betul yang mendasar dan itu berkelanjutan setelah kita tinggalkan mungkin BPUD selesai program tapi berlanjut nah bagaimana berlanjutnya pastinya juga melibatkan semua unsur yang ada di desa itu siapa saja yang bisa terlibat di dalam desa itu kalau kita melakukan intervensi melakukan penguatan desa saya ingat ada lima keterwakilan yang harus selalu dilibatkan yang ini sering lupa satu pemerintah dan masyarakat ya kan kedua adalah unsur kewilayahan kalau satu desa itu ada lima dusun ya lima dusun ini perwakilan dari lima dusun itu dilibatkan ketiga adalah keterwakilan jenis kelamin ya lagi yang perempuan ya harus dilibatkan ketempat keterwakilan kelompok umur makanya tadi harus generasi muda dilibatkan mulai dari yang muda kita sering sekali mengajak masyarakat desa hanya secara struktur contoh Pak Kepala Desa Pak Kepala Banjar besok saya datang ke sana akan memberikan penyuluhan pemerintah sosial tolong diundang 30 orang ya yang dia kenal saja kan paling tetangganya istrinya anaknya ponakanya apalagi mau dapat bantuan kan itu nah bagaimana keterwakilan terakhir ada keterwakilan adalah kelompok rentan mulai dari disabilitasnya termasuk jombok mungkin jombok yang masih aktif yang masih bisa ini karena buat apa pengalaman orang-orang tua kita menjadi literasi kita karena kegiatan di desa biasanya kurang literasi sehingga bagaimana kegiatan itu juga melibatkan kelompok-kelompok tua yang masih punya pengingat oh ya 50 tahun yang lalu itu pernah ada kejadian saya masih ingat di sini ada banjir ada ini oh dulu waktu mungkin di sekitar sekitar gunung agung meletusnya ada 56 tahun yang lalu sudah lupa tapi masih ada orang-orang tua yang masih mengingat itu menjadi bagian dari literasi jadi setiap melakukan kegiatan di desa lima unsur itu jangan ditinggalkan pemerintah dan masyarakatnya keterwakilan kelompok wilayah kelompok umur jenis kelamin dan disabilitas kelompok rentan gitu dan mungkin nambahkan tadi Bu Nadira bahwa sekolah air hujan kami itu bukan dari BNPB tapi ini komunitas komunitas Banyu Bening dimana saya juga menjadi pendiri dan pembina disitu bagaimana mengelola air untuk air hujan yang bisa dimanfaatkan untuk digunakan untuk penghidupan tidak cuma diminum tapi untuk penghidupan kita pakai program yang namanya 5M yaitu memanen mengolah meminum menabung dan mandiri itu tambahnya oke terima kasih Mas Rangga terima kasih Pak-Pak-Pak kita lanjut ke Mbak Titi Mbak Titi sudah on tadi juga ada pertanyaan dari Bung Ed Bapak-Ibu kita mungkin agak molor selesainya ini harusnya jam 16 tapi kita coba sampai 16 15 ya kita coba ya silakan Mbak Titi oke Mas Rangga saya kira tidak panjang dari saya cuma tadi Ibu Nadia itu sebetulnya menyebutkan tadi menyebutkan ego betul itu tantangan koordinasi yang paling besar tantangan kolaborasi kita yang paling besar nah kalau tadi pertanyaannya bagaimana agar diskusi ini kemudian bergulir menjadi kegiatan bersama sebuah proyek bersama kolaborasi multi pihak maka saya pikir harus ada mesinnya harus ada mesin koordinasinya atau minimal tim pendukungnya yang membangun kebersamaan itu bersama BPBD bersama kemudian pelaku-pelaku yang lain membawa membawa bersama gitu sama seperti OCA berusaha untuk membawa teman-teman semua dengan ego yang dihilangkan ya minimal dari kalau dalam hal inilah yayasan IDEP maka IDEP seperti yang kami lakukan itu membuang ego itu mengajak semua bersama-sama dan terutama ketika bicara soal pemuda pemudi saya pikir ini ini jumlah yang di Indonesia ini sangat menarik sekali dan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dan kami juga di Jakarta sebetulnya sedang mencoba untuk mencoba membuat kelompok-kelompok pemuda-pemudi ini kemudian bisa ikut serta dalam diskusi bersama dengan teman-teman yang memang sudah bertahun-tahun berhubungan dengan penanggulangan bencana gitu ya nah salah satu yang kami lakukan dari OCA sebetulnya adalah mengidentifikasi sebenarnya pelaku-pelakunya itu siapa saja di lapangan lalu disambungkan dengan siapa saja jadi harus ada analisa multi-stakeholder juga siapa saja yang punya peran dan di bidang apa yang bisa membantu agar koordinasi kolaborasi itu bisa bisa rolling bisa rolling dan tidak hanya rapat doang karena yang kita hindari adalah jangan sampai kita duduk bersama hanya rapat hanya diskusi lalu tidak ada action oriented yang boleh didorong jadi kita harus mesin koordinasinya itu harus menganalisa mengidentifikasi pelaku yang mana saja yang bisa memberikan kontribusi nilai tambah dalam bidang-bidang yang memang dibutuhkan kemudian advokasinya kemana saja yang harus dilakukan lalu yang ketiga siapa saja di lapangan yang bisa diajak bersama nah itu secara perlahan building blocks untuk kemudian membangun koordinasi multi pihak kolaborasi multi pihak saya kira itu sumbang saran dari saya terima kasih terima kasih Mbak Titi nanti usaha Mbak Titi secara nasional kita berbicang bersama-sama terima kasih selanjutnya beli bawah tadi ada tambahan pertanyaan dari tem ya terkait batang-membakar itu silahkan beli bawah oke hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan sebenarnya bikin pengomposan karena ada penelitian yang mengatakan bahwa satu hektare sawah itu jadi jerami yang jumlahnya satu hektare itu bisa sama dengan 75 kilo pupuk kimia ya jadi kayak NPK jadi sebenarnya kandungannya bagus untuk kompos sebenarnya kalau yang lain bisa untuk bikin jamur dan yang lain-lain saya kira yang paling sederhana yang paling gampang dilakukan ya untuk kompos kalau untuk jerami terima kasih baik terima kasih beli bawah satu kata untuk closing statementnya silahkan beli bawah satu kata untuk closing statementnya permakultur permakultur sebagai jawaban dari ketangguhan masyarakat terima kasih satu kalimat ya maksud saya Mbak Titi satu kalimat untuk closing statementnya satu kalimat ya gini kolaborasi dan koordinasi itu mengembangkan upaya bermanfaat yang dilakukan sebuah sebuah organisasi itu aja Pak Tir Pak Papang satu kalimat untuk closing statementnya oke terima kasih jadi closing statementnya adalah ketangguhan itu harus dimulai dari diri kita keluarga dan lingkungan dan ketangguhan harus menjadi suatu gerakan mantap terima kasih Pak Tir Bu Nadia satu kalimat untuk closing statementnya closing statement saya saya rasa rakan-rakan daripada CCL semua udah tahu ya kita mungkin punca masalahnya tapi kita juga boleh menjadi pencetus solusinya we are part of the problem but we can also be part of the solution oke oke terima kasih terima kasih banyak Bu Nadia para nawa sumber saya masih mau berusaha beli ade sudah lah bisa untuk closing juga sekalian ini bisa kita dikasih statementnya beli ade andrea wan ini Mbak Titi masih ingat beli ade gak dulu yang bikin buku bareng dan sebagainya ini apa-apa ini sudah bisa bergantung beli ade masih termiut apakah bisa didengar ya beli ade silahkan kasih kita closing closing statementnya kalau saya sih gak ada gak ada statement closing tapi intinya sebenarnya membangun membangun ketangguhan itu tidak cuma tentang manusianya tetapi juga tentang bagaimana aset yang mereka punya dan juga bagaimana sumber daya yang mereka punya dan bagaimana mereka memperlakukan alamnya itu bermula dari mindsetnya kalau pikirnya masih tetap bicara respon saja atau tanggap tanggap saja tanggap darurat saja otomatis ketangguhan ya nonsens jadi karena ketangguhan itu tentang kesiapsiagaan ketangguhan itu tentang pengurangan risiko itu sendiri dan ketangguhan itu adalah tentang bagaimana masyarakat mengisi dirinya dalam dalam membangun kesiapsiagaannya sendiri seperti itu jadi saya pikir itu saja jadi terima kasih banyak hari ini ilmunya banyak sekali yang saya terima dari Pak Papang dari Ibu Titi dan dari Ibu Nadiem dan Pak Batu Bawo yang sebenarnya mimpi kita bersama adalah membangun ketangguhan ini secara real seperti itu tapi kan saat ini yang terjadi masih sebanyak yang sepotong-sepotong organisasi A mengerjakannya sepotong pemerintah B mengerjakannya sepotong pihak internasional mengerjakannya sepotong padahal sebenarnya muaranya sama muaranya di 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 muara yang sama di tujuan yang sama di puncak yang sama entah itu pentah helik atau atau sembilan helik atau bahkan seratus helik pun seperti itu terima kasih banyak dan semoga acara pekan masyarakat tahunya bisa sukses terima kasih Bia De ketua Yayasan Idet saya tidak akan membuat closing atau kesimpulan yang pasti siang sore ini kita happy bisa ketemu dan mudah-mudahan ada keberlanjutannya saya kembalikan kepada MC yang punya kuasa waktu dan jaringan ini silahkan Marsya Baik terima kasih Pak Rangga Oke Baik terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang telah tampil dan telah memberikan banyak pengetahuan dan diskusi yang menarik tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rangga selaku moderator yang telah memimpin acara hari ini mari kita berikan aplaus kepada moderator dan narasumber pada hari ini Baik Bapak dan Ibu sekalian sekarang kita melanjut ke sesi foto Bapak Ibu yang dan beserta yang mungkin masih ada di sini mohon untuk mengaktifkan video dan kalau sempat mungkin memakai virtual background yang telah disediakan oleh Panetia kita akan melakukan sesi foto bersama-sama dengan narasumber dan moderator di telekonferens room mungkin Panetia boleh bantu screenshot baik kita mulai ya page pertama 1 2 3 oke page kedua 1 2 3 oke baik oke terima kasih terima kasih banyak semuanya salam pamit ya terima kasih selalu ya mahal perair batin Mbak Titi oh iya mahal perair batin ya Pak terima kasih banyak Pak nanti ketemu ya Pak boleh siap siap terima kasih banyak pamit semua terima kasih dep teman-teman terima kasih Pak Adi terima kasih semua teman-teman yang hadir Mas Andre dan semua yang hadir terima kasih banyak ini adalah raya gathering ya Pak Pak Adi sorry Bu Nadia ini adalah virtual raya gathering ya ya kita mencoba doing our best maaf teman-teman saya besok mengundang halal-bialal virtual ininya udah saya share ke Mas Rangga ya oke besoknya nanti para fasilitator teman-teman pelaku PRBBK semua pihak dan ini memang saya lakukan di luar non-pemerintah jadi para pelaku penggiat-penggiat kebencanaan yang kita ikutkan undangan terbuka lebih keren Pak terima kasih Pak Papang undangan sudah sudah saya ini ke Mas Rangga oke baik nanti tinggal di ini kan baik terima kasih sampai ketemu besok thank you sampai ketemu semuanya thank you Nadiah